Intro Sedekah tidak saja bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, tapi juga memberikan manfaat bagi diri sendiri yang memberi sedekah, baik itu dengan harta, tenaga, dan waktu yang kita miliki. Sedekah juga ibarat magnet yang menarik dan menginspirasi orang banyak untuk melakukan kebaikan dan meringankan penderitaan orang lain. Inilah yang membuat orang-orang yang tergabung dalam Laskar Sedekah Medan bersatu. Laskar Sedekah Medan sendiri memiliki beberapa program unggulan yang bertujuan membantu umat manusia. Salah satunya adalah menebar nasi bungkus. Sasaran dari kegiatan ini adalah para tunawisma yang ada di sekitaran jalan Nibung Raya Medan. Ratusan nasi bungkus selalu dibagikan setiap minggu kepada para tunawisma ini. Pemirsa Sedekah memiliki keutamaan dan memberikan banyak manfaat. Tidak saja bagi penerima, namun bagi kita, memberi sedekah. Hal ini juga dirasakan orang-orang yang tergabung dalam komunitas Laskar Sedekah. Langsung saja kita sapa Bang Yan Lau, selaku ketua Laskar Sedekah Medan. Assalamualaikum Bang Yan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada hubungan saudara dengan NB Lau? Ada sikit ya. Memang ada? Ada, kita dari lokal Indonesia punya. Asli Medan berarti ya? Asli Medan. Baik, sudah ada di beberapa kota sebenarnya Laskar Sedekah ini. Berarti asalnya bukan dari Medan Bang ya? Bukan. Asalnya, alhamdulillah sih Laskar Sedekah sendiri sudah ada di 16 provinsi se-Indonesia. Pusatnya kita sih di Yogyakarta. Begitu. Nah, kapan nih? Tiba-tiba dari Yogyakarta, terus kemudian ada beberapa kota lagi di Indonesia ya Pak Mirsa. Dan akhirnya sampai ke Medan. Mungkin di awal-awalnya memperjuangkan Laskar Sedekah bisa hadir di Medan seperti apa sih perjuangannya Bang Yan? Oh gitu. Alhamdulillah sih ada teman pendirinya dulu di Medan, kuliah di Yogyakarta. Jadi dulunya sih dia gabung di Yogyakarta. Jadi udah tamat kuliah, dia balik ke Medan. Nah, minta izin dari pondernya yang di Yogyakarta untuk buka di Medan. Alhamdulillah pondernya setuju, berdirilah Laskar Sedekah itu di Medan. Itu tahun berapa Bang Yan? Tahun 2015. 2015 ya, sudah berjalan. Tepatnya tanggal 12 Juni 2015. Berarti baru berulang tahun ya? Iya baru kemarin, pas. Ada berapa anggota di Laskar Sedekah Medan? Alhamdulillah sih sekarang ini 25 anggotanya, cuma yang aktif sekitar 10 orang. Di Medan kan sudah banyak anak-anak muda ataupun yang dari berbagai kalangan membentuk komunitas yang bergerak di bidang amal kemanusiaan. Nah, apa bedanya komunitas-komunitas seperti itu dengan Laskar Sedekah, Bang Yan? Di sini nih uniknya Laskar Sedekah Medan itu. Kita di sini langsung menyalurkan donasi 100% tanpa dipotong biaya operasional. Seperti operasional minyak sama makan kita. Kita itu nangguh masing-masing setiap pasukan pakai uang kita. Mungkin disitulah bentuk sedekah kita untuk mereka. Jadi berapapun dana yang masuk segitu kita salurkan. Sumpahnya 100 ribu nih yang masuk. Kita sampaikan kepada penerima 100 ribu. Pokoknya itu harus habis gitu ya dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tidak dipotong gitu untuk biaya operasional. Padahal kan memang butuh ya Bang Yan karena banyak mobilitasnya tinggi begitu. Lalu dana operasional dari Laskar Sedekah itu ngumpulnya gimana? Tadi Abang mengatakan ada 25 orang yang aktif juga cuma 10. Cukup gak tuh Bang? Alhamdulillah sih kalau untuk eksen di dalam kota kita pakai perbiayaan pribadi masing-masing. Pasukan masing-masing. Tapi kalau untuk di luar kota kita sih ada namanya iuran per anggota. Jadi kalau seumpahnya kita ke luar kota kita pakai uang dana iuran tadi. Berapa tuh iuran yang dikutip? Sekitar 50 ribu per bulannya. Itu cukup gak Bang? Kalau misalnya kan tadi lebih banyak yang gak aktif daripada yang aktif gitu. Itu gimana Bang? Enggak, gak cukup sih kita bilang gak cukup. Cuma itu tadi. Alhamdulillah nanti kita tinggal doa aja insya Allah ada yang kasih. Itu aja sih. Sepertinya itu yang kita alami selama ini. Banyak support tanpa kita duga-duga. Contohnya nih mungkin bisa dibagi ke pemirsa nih ya. Bahwa memang benar-benar nih kalau kita yakin memang rezeki itu tetap ada. Apalagi nih niatnya untuk kebaikan begitu. Contohnya nih semarin kita batu sepahari dakwah Ramadan di beras tagi. Kita tuh butuh mobil. Tahun ini ya? Tahun ini juga ya? Ramadhan selalu. Kita tuh butuh mobil. Alhamdulillah memang dana kosong gak ada sama sekali. Mau ke beras tagi ya? Ngapain tuh? Kita situ ada penyantunan seri seratus. Pakil miskin dan mu'alap. Kita ada seratus itu. Kita situ butuh mobil. Tapi kita kan gak pernah open donasi untuk mobilnya. Kita cuma open donasi santunannya. Alhamdulillah kita doa. Di hari terakhir ada donater yang ngasih pinjaman mobil plus sama uang minyaknya. Tadinya ketika itu mungkin udah wah ini butuh mobil tapi belum ada itu. Terus itu di saat sudah genting gitu. Sudah kejepit gitu ya. Pernah gak sih Bang berpikir bahwa wah ini kayaknya kegiatan gagal nih. Gak pernah pesimis sih dalam hal itu gak pernah pesimis. Insya Allah lokasi yang terbaik. Dan buktinya yang tadi itu. Nah di awal kita tadi melihat sama-sama ya pemirsa tayangan berbagi nasi bungkus untuk para tunawisma. Nah ini menjadi kegiatan utamanya Laskar Sedekah. Bagaimana? Kalau TMB sendiri tuh salah satu program nasional Laskar Sedekah. Kita lakukannya minggu kedua di bulan. Di tiap bulannya. Itu kita lakukan serentak seluruh Indonesia. Untuk program medan sendiri Laskar Sedekah Medan sendiri kita bagi-bagi nasi bungkus itu di hari Jumat. Namanya gerakan Jumat Sedekah. Nah Bang kenapa nih harus nasi bungkus? Tertariknya menyebar makanan. Ada alasan khususnya gak nih dari para pejuang Sedekah? Karena kan gini sih setiap pagi itu rata-rata tunawisma itu kan butuh makan tuh. Apalagi kalau kehidupan kota gitu kan kalau masih pagi-pagi itu belum pada yang buka ya. Jualan-jualan. Mereka sih pasti kelaparan. Jadi dengan kita membagi nasi itu kayaknya tepat sasaran. Di saat perlu mereka lapar, mereka pilih makan, kita ada untuk mereka. Itu sih makanya kita ambil temanya di pagi hari. Abang melihat di Medan itu cukup banyak tunawisma yang di pagi hari itu mungkin masih tidur di trotoar. Kita banyak sih lihat nih kalau jam 6 subuh ya dulu kita lakukan itu jam 6 subuh. Alhamdulillah banyak kali tunawisma yang di pinggir-pinggir trotoar itu kok jalan. Tidur di jalanan. Salah satunya kayak di jalan ibung, palang merah paling banyak gitu. Dan ini memang sudah menjadi kegiatan rutin ya di se-Indonesia. Se-Indonesia. Nah punya pengalaman yang tak terlupakan enggak nih Bang saat membagikan nasi bungkus pada tunawisma. Mungkin yang itu membuat Abang semakin ingin berbuat lebih dan lebih lagi bersama dengan teman-teman di Laskar Sedekah. Kalau pengalamannya sih senang melihat mereka senang saat dibagikan itu. Ada doa-doa yang terucapkan dari mereka. Ya mereka tuh saat dikasih mereka nangis. Mereka doakan semoga murah rezekinya sehat selalu. Baik. Ya ditahan dulu ya Bang Yan nanti kita lanjut lagi. Pemirsa Laskar Sedekah juga memiliki kegiatan inspiratif lainnya. Apalagi ya yang mereka buat. Yuk kita lihat kegiatan lainnya. Salah satu kegiatan rutin yang dijalankan oleh Laskar Sedekah adalah memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan dua fa. Selama ini sudah ada tujuh anak yatim dan dua fa yang menerima bantuan tersebut. Santunan yang diberikan pun rata-rata disalurkan untuk biaya pendidikan anak-anak ini. Santunan diberikan setiap bulan dengan jumlah yang berbeda. Tergantung kondisi dan kebutuhan anak. Salah satu penerima santunan adalah Randa. Anak yatim piatu yang kini hidup sebatang kara ini sudah sejak lama menerima bantuan dari Laskar Sedekah. Bagi Randa, Laskar Sedekah sudah seperti saudara kandung yang siap membantunya. Meski hidup sebatang kara, Randa tak menyerah. Ia terus berusaha meraih pendidikan tinggi. Kini Randa tengah berjuang masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri di Medan. Untuk itulah, Laskar Sedekah pun terus memberi support kepada Randa. Baik dukungan material maupun moril. Agar Randa tetap bersemangat dan terus berjuang meraih cita-citanya. Dari tayangan tadi sama-sama kita saksikan ternyata ada program menyantuni anak yatim juga ya Bang ya. Ada berapa sih anak-anak yatim yang dibimbing begitu ya sama teman-teman di Laskar Sedekah? Alhamdulillah sih untuk saat ini ada tujuh orang anak yatim yang kita bimbing. Pinginnya ke depannya sih banyak para donatur lagi yang memberikan rezekinya. Agar kita bisa banyak lagi untuk menyantuni donat anak yatim-anak yatim yang membutuhkan. Dan itu banyak ya? Banyak sih. Banyak sekali ya Bang ya. Nah ada Rangga ya yang menarik perhatian teman-teman di Laskar Sedekah nih. Bagaimana sih kisah Rangga ini? Pemirsa di rumah juga penasaran. Rangga itu adalah anak yatim piatu. Orang tuanya meninggal saat terjadinya tsunami. Di Aceh? Di Aceh. Tsunami di Aceh. Jadi si Rangga dibawa neneknya kemari ke Medan. Kadarulah lama di ngurus si Rangga neneknya kena setruk. Jadi untuk kehidupan sehari-hari si Rangga tadi sekolah sambil berdagang sambil jualan di pinggir jalan. Jualan apa? Mainan sih dia kadang. Dia kadang jual mainan, kerupuk gitu di pinggir-pinggir terkawar di pinggir jalan. Kadang sampai ke Lapa Merdeka. Yang kita selalu melihatnya itu, dia sanggup mengurusi neneknya. Sebelum dia pergi sekolah, dia kasih makan neneknya. Dia mandi dulu. Udah nenek benar-benar kenyang, dia balut pergi ke sekolah. Pulang sekolah pun gitu juga. Dia lihat-lihat neneknya, kasih makan. Dia sediakan minumnya. Udah kasih makan, udah kasih minum. Baru dia merangkat untuk jualan. Nah ini neneknya tadinya sebelum kondisi kesehatan itu karena sakit struk. Struk, iya. Lihat, oh, kayak gini kehidupannya. Rupanya si nenek ada cucunya. Barulah saat kita kenal sama serangganya. Si nenek sih di awal gak mau nerima gitu. Dia merasa masih mampu gitu. Cuma karena kita ingin membantu, kita kasihkan ke cucunya untuk biaya sekolahnya. Dan akhirnya dia menerima gitu ya? Iya, menerimanya. Dan sekarang berarti tidak mulung lagi karena sakit? Neneknya Kederullah 2017 meninggal dunia. Jadi sekarang si rangganya tinggal seorang diri. Di kos-kosan. Alhamdulillah sih sekarang kos-kosan itu dia gratis. Dulunya kan bayar. Sekarang gratis dikasih ibu kosnya. Oh, ya karena ikut juga terketuk hatinya begitu ya. Karena Rangga ini anak yatim piatu gitu. Nah, seperti apa semangat Rangga nih? Ketika dia punya keluarga baru yaitu ya Bang Yan dan juga teman-teman lainnya yang ada di Laskar Sedekah gitu. Dengan kehadiran ya abang-abang ini gimana nih semangat Rangga sekarang dalam menjalani kehidupannya? Dia lebih optimis sih dalam menjalani hidup ini. Karena dia merasa nggak sendiri di dunia ini. Mesti ada teman, mesti ada abang-abangnya yang menyayanginya. Kegiatan lain yang Bang Yan dan teman-teman di Laskar Sedekah lakukan itu ada juga berbagi sembako. Nah, ini siapa saja yang nerima? Ini pasti harus tepat sasaran ya. Sama seperti nasi bungkus tadi. Alhamdulillah sih kita untuk paket sembako itu paket bulanan ya. Kita itu ada 20 binaan. Jadi tiap bulannya kita bagi itu paket sembako ada 20 paket. Salah satunya kita sih lakukan itu kayak di Delituah. Di Delituah itu kita ada empat kaum dua peng yang kita santuni. Mereka usahanya apa aja Bang? Dari pekerjaannya apa aja? Yang dua keluarga itu mereka tanpa usaha. Salah satunya tuh kayak Saripin. Dia kakek berusia 78 tahun dengan keadaan buta. Tinggal sebatang karai di rumah itu sendiri. Jadi untuk kehidupan sehari-hari, dia dikasih dari tetangganya. Tetangganya. Bergantung kepada tetangganya. Dia nggak punya anak, nggak punya keluarga yang lain bagaimana? Nggak ada. Tidak hanya program bagi-bagi sembako nih Pemirsa, tapi teman-teman kita yang luar biasa di Laskar Sedeka ini juga dengan dana yang masih terbatas tadi ya Bang ya, masih juga sempat bisa merenovasi rumah kaum Doava. Ini rumah siapa Bang? Ini dapetnya kapan ini? Alhamdulillah salah satunya kayak Saripin tadi. Alhamdulillah kita renovasi itu di bulan 12 kemarin. Tahun lalu ya? Bulan 12 kemarin kita... Di mana ini? Di Delituah. Dengan keadaannya miris kita lihatnya. Seperti apa sih? Bocor semua. Sengnya tuh bocor semua. Dindingnya tuh nggak beratap lagi. Tepasnya itu. Karena kan rumahnya tuh dari tepas ya. Rumbiah itu gitu. Jadi kemarin kesana main tuh empat kakeknya. Sekaliannya si santunan. Si kakek manggil. Mas Yian, apa kakek? Minta tolong lah. Kenapa kakek? Kalau ke hujan, ke bocoran. Jadi kita tengok supaya. Oh iya juga. Kasiannya gitu juga kan. Jadi kita bilang sama teman-teman. Yuk kita open donasi. Yuk kita coba. Kita buat seperti ini gitu. Oh boleh juga katanya gitu. Jadi kita open donasi di sosmed. Alhamdulillah Allah cukupkan. Bahkan lebih kemarin si dananya. Alhamdulillah. Nah jadi situ. Dia ngelih juga. Kan panas ya angetanya. Kita beli kipas angin. Itu tadi. Dia tuh open donasi juga. Alhamdulillah ada yang ngasih tiket. Ada yang ngasih tiket. Ada yang ngasih tilam. Jadi Alhamdulillah sekarang udah nyaman tidurnya. Sengnya berarti diganti? Seng baru semua. Seng baru. Pintu baru. Semua serba baru. Yang kerjain siapa Bang Yan? Kita untuk kerja sendiri. Kita minta sodaya masyarakat. Kita mampatkan masyarakat itu sendiri. Cuma sih. Kita cuma menyediakan makan aja. Itu pun Alhamdulillah. Ada disitu kayak orang. Udah kita anggap orang tua kita sendirilah. Karena kita sering berkunjung ke situ. Bahkan ibu itu gak mau dibayar. Mereka lah yang masak semuanya. Alhamdulillah. Jadi naga kerja pun kita gak bayar. Untuk upah makan pun gak bayarin pin. Itulah bentuk sedekannya. Kata si bapak gini sih. Itu buat saya malu. Waktu kita saat membayar. Yan. Masa kamu aja yang masuk surga? Saya enggak. Kata dia. Itu saya malu. Saya membayarnya. Dia juga ingin. Iya. Itu malu. Bener-bener malu. Waktu saat dia bilang seperti itu. Malu kali. Maaf ya pak ya. Enggak kayak gitu juga. Ya mungkin disini lah yan. Sedekannya bapak. Tegak punya hati bapak. Itu aja. Dan rumahnya bapak itu selesainya satu hari? Enggak. Kita ada proses. Kita sih ngerjanya di hak setiap hari minggu. Alhamdulillah ada minggu. Tiga minggu. Tiga hari sih. Hitungan di tiga hari. Dan itu akhirnya pemirsa mereka berhasil. Menggerakkan hati tetangga-tetangga yang ada di situ ya. Sampai emak-emaknya juga masak sendiri inisiatif. Luar biasa. Nah bagaimana nih Bangian caranya. Bangian dan teman-teman yang ada di Laskar Sedekah ini. Ngumpulin donasi dari masyarakat. Karena kan ini banyak sekali saudara-saudara kita yang harus masih kita bantu. Sebenarnya ya itu tadi. Kalau kita yakin ya. Dengan niat kita. Pasti Tuhan juga akan membantu. Caranya gimana Bang? Kita caranya sih ada namanya program ODOT. ODOT itu One Day One Thousand. Itu sedekah seribu sehari. Seribu rupiah sehari. Seribu rupiah sehari. Kita biasanya sosialisasinya di Lapa Merdeka. Setiap minggu pagi. Kita lakukan di situ. Nanti kita cantumkan nomor HP. Relawan kita. Apabila udah penuh boleh dijemput. Kadang sih ada juga para donatur. Mereka tidak mau gitu langsung ditransfer. Ke rekening. Pasal sedekah Medan. Biasanya kalau sekali kumpulin donasi itu berapa dapetnya tuh Bang? Saya pengen lihat nih antusiasmenya warga Medan seperti apa sih? Alhamdulillah sih sekarang banyak menurunnya sih. Kalau dulu sih batu pertama kali Alhamdulillah kadang sampai 1 jutaan tiap bulannya. Sekarang turun. Sekarang turun. Karena kan imam itu naik turun-naik turun. Seperti itu. Ya mudah-mudahan makin banyak rejeki begitu ya Pemirsa ya. Tidak ada kesulitan lagi dalam hal ekonomi. Jadi bisa nambah untuk donasi ini. Ditahan lagi Bang kita masih punya segmen terakhir. Nah Pemirsa apa pendapat masyarakat tentang keberadaan dari teman-teman kita pejuang sedekah di Laskar? Sedekah ini ya kita dengarkan. Perhatian, support, selalu bersemangat untuk Randa, selalu mengingat Randa, dan selalu memberikan Randa rejeki. Nenek sangat bersyukur sekali lah nak, kena bantuan anak-anak ini. Mereka baik-baik semuanya nak. Bagus sekali orang itu. Kayaknya menyayang lah nampak sama anak-anak ini, juga sama nenek. Kami sangat bersyukur, kami mau mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak dan abang-abang Laskar Sedekah. Bangian dengan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang mengharukan tadi ya, melihat begitu banyak orang-orang yang tidak beruntung, sehingga kita itu bisa jadi cermin kita untuk bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Nah, apa perasaan Bangian ketika sudah melakukan sebuah kebaikan, sudah memberi manfaat bagi orang, apalagi sudah dengar sendiri doa mereka gitu untuk Bangian? Banyak-banyak bersyukur aja karena Allah memberikan nikmat yang luar biasa dibandingkan mereka, mesti dikasih rezeki lebih beruntung pada mereka. Nah, itu aja sih. Perasaan abang bagaimana sih? Perasaannya itu nggak bisa kita ucapkan gitu, bahagianya itu nggak bisa kita bilang. Pada saat kita memberi sama mereka itu, kayaknya ada perasaan luar biasa gitu. Senangnya itu, ah nggak bisa dinomong gitu. Nggak bisa dinilai juga dengan uang gitu ya, abang ya. Baik, inilah the power of sedekah gitu ya, kekuatan bersedekah. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin tergerak hatinya insya Allah untuk berdonasi, kemudian ya mungkin nggak punya uang terlalu banyak ya bisa sumbang tenaga, bisa ikut di hari Sabtu, Minggu barangkali ada yang ingin dibedah rumahnya ya sumbang tenaga gitu. Silahkan Bang promo media sosialnya. Nah, karena ini kan salah satu cara yang efektif ya untuk berbuat kebaikan. Silahkan dipromosikan medsosnya Laskar Sedekah. Kami dari Laskar Sedekah Medan ingin mengajak masyarakat Medan untuk bisa ikut bergabung di Laskar Sedekah Medan agar bisa memberi manfaat pada orang banyak lagi melalui sosmed Laskar Sedekah Medan. Untuk Facebooknya kita pakai Laskar Sedekah Medan, IG-nya Laskar Sedekah Medan. Boleh ini silahkan pemirsa intip-intip media sosialnya Laskar Sedekah ya. Baik, tetap semangat ya Bang ya. Insya Allah. Salam buat teman-teman yang ada di Laskar Sedekah, jangan menyerah. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi Bang Yan, sukses selalu. Amin. Ya, pemirsa bagi Anda yang ingin bergabung di Laskar Sedekah ini silahkan ya Anda bisa mengunjungi laman media sosial Laskar Sedekah sekarang juga loh pemirsa. Karena donasi Anda begitu dinantikan bagi para-para pejuang yang akan mendistribusikan uang ini kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan. Baik pemirsa, saya Rahmamanda Sari pamit. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.